Intro Welcome to Press Start How to become a game developer Aku Adam Arisa Smita CEO dari Arsa Indonesia Dan Vice President Dari Asosiasi Game Indonesia Akan menjadi host Anda Di podcast ini kita akan mengupas Berbagai sisi di dunia Game development dari para Penggembang games yang sudah Malang melintang di industri game Dan mereka akan menceritakan Pengalaman mereka dari Awal terjun ke industri game hingga Di titik sekarang ini yang sudah Sangat gemilong Semoga cerita dari bintang teman kita Nanti bisa membantu teman-teman semua yang punya Keinginan untuk menjadi Pembuat game Jangan lupa Press Start ini akan hadir setiap hari Kamis Jadi jangan sampai kelewatan Episode terbarunya di tiap minggunya Dan tentunya podcast ini Di persembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia Dan Gute Institute Jakarta Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali Ini adalah teman lama saya dari zaman kuliah Ada Saskia Irena Halo Halo Saskia apa kabar dirimu? Aku baik Alhamdulillah Saskia kamu sedang berada di kota apa nih? Di Austin Di negara bagian Texas di Amerika Betul sekali Jadi Saskia ini tinggalnya di Amerika teman-teman Kita bedanya berapa jam sih Saskia? 12 12 jam Jadi di saat kita lagi recording ini Di tempatku lagi jam 8 pagi Berarti di Saskia jam 8 malam? 8 malam Literally 12 jam berarti ya Literally 12 jam Tapi ntar bulan apa ya Kan kita ada tuker Apa sih? Daylight saving time gitu kan Sekarang lagi daylight saving time Ntar bulan November deh Kayaknya Kita jadi 11 jam gitu Jam 8 di US tuh udah gelap Atau masih ada matahari? Sekarang sih kayak maghrib ya Kayak mau maghrib Di Indonesia gitu Masih agak terang Tapi mau udah Oke 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 Eh Sask Ini seperti Mungkin teman-teman disini Ada yang baru kenal nih Kan Saskia ini Bintang Bintang yang selalu Dikenal banyak orang gitu kan Mungkin ada teman-teman Dalam masa sih Ada teman-teman yang belum kenal juga Mungkin Saskia boleh cerita sedikit ya Introduksi sedikit aja Sekarang lagi kerja dimana Dan posisinya apa? Boleh boleh Ya Nama aku Saskia Irena Panggilannya Saskia Aku sekarang kerja di Electronic Arts di EA Sebenernya gak developing game sih Kita kerjaannya tuh Lebih ke arah ngurusin datanya EA Data-data game-nya EA Kebetulan sekarang aku posisinya itu Soper engineer Dan aku udah di EA itu dari tahun 2015 Jadi udah lebih dari 6 tahun Aku nyoin tuh Februari 2015 Aduh Sudah lama ya Betah ya Betah Tapi nanti ini aku Sebenernya udah lama sih pengen Pengen ngajak Saskia ngobrol gitu kan Karena ini posisi yang Saat ini mungkin di Indonesia Belum banyak yang kenal gitu Kerja di studio game Tapi ngurusin Hal yang bukan game Emang apa gitu Nah nanti kita akan bahas-bahas itu ya Saskia Boleh-boleh Itu banget Kalau misalnya pulang ke Indonesia Atau gak ngomong sama orang disini gitu Jadi mana Oh di EA Wah bikin game apa Apa ya Gak bikin game Gak bikin game Spesifik sih Tapi kita bantu-bantu aja gitu Terus jelasinnya kan panjang ya Jadi kadang suka Oh iya bikin game FIFA Pernah sih masuk ke creditsnya FIFA Tapi gak bikin game-nya Iya Jadi nanti dengan adanya podcast ini Kalau misalkan Saskia lagi ditanya Kerja lu apa Lu dengerin aja podcastnya deh Gue udah jelasin panjang lebar Kasih linknya gitu ya Ini Wah Tante Ini saya kasih Sejam dong didengerin Iya Daripada nanya-nanya Gue mesti ngulang-ngulang terus Oke Sas Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih Di Presa Kita akan selalu berikan Rapid question Pertanyaan-pertanyaan trivial Jadi ini tidak ada benar-benar salah ya Sas Jadi gak usah ambisius-ambisius amat Ngejawabnya Tolong aku Baiklah Tolong gak usah sambil buka Google Gak usah sambil search-search Apa Bocoran jawaban ya Ini Nanyain ini gak apa Kayak pertanyaan uan gitu Kalau pertanyaan uan aku harus Google Karena korangnya ambisius Harus Google Siapin ini kertas buram Bocor-coretan Karena ada rumus-rumus Pemurah Oke Enggak Oke siap Sas Kita mulai dari pertanyaan pertama Saski Game terakhir apa yang kamu mainkan Game terakhir Zelda Zelda yang mana Yang pertama kan Dia mau keluarin kedua ya Kalau gak salah Yang BOTW Breath of the Wild Wah lupa banget Jadi waktu beli gamenya tuh Wah ada Zelda Ratingnya tinggi kan Yang game yang dia baru keluar Yang buat Switch Review-reviewnya bagus Terus Oh udah deh aku beli Dia baru Berapa Bulan yang lalu deh mainnya Berarti lu main Switch juga Nah ini pertanyaan berikutnya nyambung nih Saski Lebih suka main game Via apa nih Dimana Di PC Di konsol Atau mobile Gue lebih suka di konsol sebenernya Karena apa tuh Soalnya gue Komputer Komputer gue gak ada yang qualified PC gue gak ada yang qualified Buat main game Jadi kayaknya udah menyerah Maksudnya gue soalnya pernah Download game Apa ya Lupa deh Gamenya EA Gue download Karena gue dapet Kodenya kan Gratis Gratisan gitu Terus gue mau download Di komputer gue Yang pertama Lalu dia bilang Your graphic card Gak compatible Ah yaudah deh Jadi gue lebih Cenderung ke konsol sih Lu sekarang berarti Konsolnya punya apa di rumah Switch sama Switch sama PS4 PS4 ya Tapi yang menarik kan Kalau di US tuh Xbox lumayan ramai ya Iya sih Rame-rame Di Indonesia kan Gak ada yang pake Xbox Oh iya Iya kan dikit banget Pengguna Xbox di Indonesia Kalau di US Katanya banyak juga Xbox Tapi lu private PS ya Iya Tapi banyak juga orang disini Punya dua-duanya Maruk banget ya Itu kan benda yang sama Biar punya aja Katanya gitu Luar biasa Oh mungkin ini ya Buat mainin game eksklusifnya Mungkin kayak Kan di Xbox sekarang Kayak Halo gitu kan Cuma ada di Xbox kan Terus PS4 kan juga ada Beberapa game yang Cuma Sony doang kan ya Kali Luar biasa Tapi gue Ada kenalan gue Dia punya PS4 Punya Xbox One Tapi dua-dua Waktu berapa tahun Alu Pertama kali Join IE Dia bilang tuh Dua-dua konsol itu Masih di dalam boxnya Belum dia mainin Tapi dia punya aja Luar biasa Luar biasa Oke Pertanyaan berikutnya Ses Selain main game Biasanya Hiburannya ngapain Hiburannya Kalau sekarang ya Sekarang gue Kenapa lagi suka Baca komik banget Webtoon-webtone gitu Tapi yang Hobi banget Yang apa ya Yang gak Yang gak konsumtif lah gitu ya Fotografi sih sekarang Maksudnya kalau Baca komik kan kayaknya Mager kan gitu Di sofa Atau di ini Ah sambil baca Terus scroll-scroll Eh udah jam 12 malam gitu kan Kan apa Agak nyampah gitu kan Hobinya Tapi Kalau yang lebih Gak nyampai Sekarang sih Fotografi lagi Apa Apalagi sama yang Kamera analog gitu sih Lagi Keranjingan aja Tapi memang dari dulu Kan lu juga udah Suka fotografi kan ya Ya ala-ala lah ya Gitu kan Kita kan Sedikit suka Ala-ala model gitu kan Pura-pura gitu Jadi ambisi yang Terlupakan lah gitu Oke 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 Jadi ini ya Baca komik dan fotografi Oke Nexus Ini kan lagi pandemi nih Banyak hal yang tadinya Biasa lu lakuin Jadi gak bisa lu lakuin Nah pertanyaannya Misalkan udah Tapi di US udah hampir beres juga Tapi gak tau deh Kalau misalkan udah Balik lagi Kak Jangan khawatir disini Mulai Naik lagi Iya di Austin Iya di Austin tadi ya tuh udah agak reda kan Tadi ya gue juga mau jalan-jalan gitu Udah mulai mau kayak Ah gue mau terbang domestik gitu Tapi sekarang Mulai rame lagi Udah mulai tinggi lagi gitu Jadi ya kembali Kembali ke situasi sebelumnya Tapi gue gak tau ini pertanyaannya masih relevan atau gak ya Hal apa yang paling lu kangenin Ketika nanti pandemi udah gak ada Lu pengen lakuin itu pertama kali? Gue pengen traveling sih gitu Gue pengen ke Di Amerika tuh pantai baratnya itu kan Bilangnya kita Pantai barat ya bilang Iya West Coast West itu kan Daerah Seattle Vancouver gitu Gue tuh Sebelum pandemi itu Gue sempet kayak Mini road trip gitu lah Jadi gue ke negara bagian Oregon Terus gue kayak sightseeing Tapi yang Nature sightseeing gitu Jadi liat Mereka kan banyak ya Kayak ada tebing gitu Kayak yang Landscape nya bagus-bagus lah gitu Nah gue mulai Waktu tahun sebelum pandemi itu Gue mulai di Oregon dulu Nah rencananya itu Tiap tahun gue pengen Ntar ke Seattle Terus ntar ke Vancouver gitu Naik mobil Apa namanya Lihat sightseeing gitu lagi Cuman segera pandemi ini ya Stop kan terpaksa gitu Jadi kayak Sedih Lu nyetir Nyetir Jadi gue Ini kayak apa ya Kayak ambisi ini gue sih Gue tuh pengen sebenarnya Road trip disini gitu Jadi gue tuh Apa namanya Suka kayak Terbang Ke Kota lain gitu Terus ntar gue nyawa mobil Terus ntar gue nyetir Jadi gue kayak Keliling Keliling-keliling gitu ya Keliling-keliling Kayak misalnya apa ya Kalau di Indonesia Mungkin kayak misalnya Dari Banyuwangi Terus ke Bali Terus kemana lagi Surabaya gitu Jadi yang keliling kayak gitu Nah gue tuh Kemarin sempet di Oregon Kayak gitu Tapi Kecil aja sih gitu Karena gue Soalnya kan Sendiri aja kan Waktu itu liburannya Nah gue tadi rencananya Oh abis itu Ke Colorado deh Terus kemana lagi Terus ke Seattle deh Oh pengen Tapi ya Terima kan ya Corona ya Belang stop Jangan dulu ya Ya sudah Nanti kalau udah gak ada corona Kita road trip bareng Sas gue Mampirin kesana Tolonglah Bener ya Gue masih ada nih Jadi masih bisa kesana Oke pertanyaan terakhir Sas Menurut lu Buat personal tes lu ya Game FIFA apa yang menurut lu Lu paling suka Eh game FIFA Game EA Game EA Gue paling suka Tapi sekarang udah gak ada lagi sih Burnout Paradise Yang gue paling suka Itu game apa? Itu Kayak Need for Speed gitu Dia Racing Racing Cuman Gue gak tau kenapa ya Gue kan juga main Need for Speed Jaman dulu Sama Burnout Paradise Berapa Paradise itu udah gak lanjut lagi Franchisenya Jadi dulu waktu gue Kayaknya waktu gue SMP Pak SMA gitu Gue main itu Feelnya Bawa mobilnya tuh Kayak hampir mirip Kita bawa mobil beneran gitu Dan sepertinya bisa dibilang sih Gue Dapet feel nyetir tuh Agak Dapet dari situ Jadi tuh game yang sangat apa ya Berkesan lah buat gue Karena kayak Oh gitu Kira-kira begitu lah Jadi gue kayak Ah gila Seneng banget Terus pas gue join EA Terus pas gue cari-cari tau Tata udah gak lanjut lagi Gue ya sedih banget tuh Kesukaan gue Sama ini sih Gue juga suka Titanfall 2 Dulu Titanfall itu bagus banget Iya Dulu Gue kan main ikut apa ya Open beta nya deh Kalau gak salah Itu gue pas Kan kita mainnya di Multiplayer gitu kan Gue tuh belum pernah main Multiplayer Belum pernah main FPS First person shooter Apalagi multiplayer gue belum pernah Jadi waktu gue pertama kali main Itu open beta nya Gue tuh mati terus Di awal Tapi pas rakyat terakhir itu Gue jadi yang Yang number kill nya tuh Gue paling tinggi Itu kayak From zero to hero Di Titanfall 2 Gue kayak waduh bisa ternyata Gue suka main FPS sebenernya Cuman Kalau kayak main Apex gitu Atau main apa sih Yang kayak PUBG gitu kan Dia kayak battle royale gitu kan Yang lo main di satu server Terus multiplayer Itu gue agak takut gitu Suka terintimidasi lah gitu Kayak aku takut Oke oke Tuh kan Sas Ini gue dari awal udah curiga nih Kalau ngobrol sama Saski Ini bisa lama nih Ngobrol kemana-mana Ini kita baru trivial question opening aja Udah hampir Udah lebih dari 10 menit sendiri kan Maaf ya Ini Kayak ember bocor malah Iya nih Ngobrol sama temen lama tuh Begitu pasti nih Oke Sas Kita langsung masuk nih Ke sesi utama kita Yaitu kita bakal ngobrol-ngobrol Terkait dengan Pengalaman lo di Industri game Dalam hal ini di EA Nah gue akan mulai dari Pertanyaan yang Paling Awal banget nih Sas Lu sendiri nih ya Mulai kepikiran Untuk terjun ke industri game Itu dari kapan Dan triggernya apa Apa memang lo dari kecil Udah Uh aku pengen kerja di studio game Atau apa Atau mungkin Terinspirasi dari sesuatu Atau gimana Sas? Sebenernya enggak sih Gue gak ada Kayak impian Atau kepengen Emang dari dulu gue tuh Main gamenya EA Kayak Sims gitu ya Dari jaman SD tuh Gue main-main game-game EA Cuman kalau Ambisi untuk masuk Ke industri game-nya sendiri sih Menurut gue tuh Gue kebetulan lah gitu Masuk ke Industri game gitu Karena juga kerjaan gue kan Sebenernya enggak Developing game ya gitu Dan juga gue sekolahnya Kuliah kan enggak Khusus untuk Sekolah game gitu Atau sekolah untuk Apa namanya Develop game gitu Jadi gue emang Dulu itu Ceritanya lucu sih Jadi gue itu Dulu gue punya Kakak kelas Di Waktu gue S2 dulu Dia tuh dulu internnya di EA Gitu Terus dia kayak pernah sharing-sharing gitu Nah dia tuh Jujur ya Dia itu ganteng Jadi gue kayak yang Wah Gue udah agak-agak naksir kan Sama dia kayak Dia orangnya baik gitu Nah udah nih Tapi enggak ada hubungannya Sama Kakak gitu Orang Indonesia juga atau orang US? Orang India Orang India Terus Apa namanya Waktu udah Gue enggak kenal sama dia Gue cuma pernah liat dia presentasi doang gitu Terus gue Tapi karena Dia tuh sangat Membekas gitu ya Karena Ada lagu kayak naksir sedikit sama dia Terus waktu gue lagi Cari-cari kerja Pas mau lulus itu Gue daftar-daftar kerja kemana-mana gitu Tandai gue cari-cari Perusahaan apa nih yang cocok ya Gitu Gue daftar Terus gue keinget sama sih Kakak kelas gue ini gitu Dia kan dulu kerja di EA Ah gue daftar aja ke EA coba Jadi gue Ke website EA Terus cari Mereka ada loongan apa aja Dan kebetulan ini Loongan yang Terus pas gue liat Eh ini kayak cocok deh Apa-apa yang gue bayangin gitu Gue bakal kerja Sebagai software engineer gitu Ngurusin data Bikin ini Bikin itu Kayak full stack engineer lah gitu Jadi gue pikir yaudah deh Gue coba daftar gitu Gitu aja sih Sesimpel itu Ya ya Tapi ini Sas Kita agak mundur sedikit nih Kita belum mau ngebahas Pekerjaan lo dulu nih Sas Lo kan dulu kuliah S1 di ITB Jurusannya Jurusannya STI Nah terus S2 nya di Di CMU Di Carnegie Mellon University Nah jurusannya Jurusannya mirip sama S1 gue Jurusannya tuh namanya Management of Information Systems deh Kalau gak salah Nama jurusannya tuh MISM singkatannya Nah ini pertanyaannya Sas Adalah ini Kita Jadi teman-teman Gue sama Saski tuh dulu kita di S1 Satu kelas lah Jadi Kita sering kuliah bareng Terus ngejain tugas Kelompok juga bareng Nah Satu persamaan kita dulu adalah Memilih jurusan STI adalah Karena disana adalah jurusan yang tidak begitu banyak Nodingnya Jadi lebih banyak ke bisnisnya Dan ketika ada Kuliah-kuliah yang berhubungan dengan Noding gitu ya Itu biasanya anak-anak yang dari jurusan kita ini Spesialisnya di Yang dokumentasi Analisis Gitu-gitu kan Mungkin kayak kalau tugas kelompok yang pekerjasamanya Dengan anak-anak teknik informatika Atau computer science gitu kan Mereka yang ngoding kita yang dokumentasi Dan beli gorengan gitu kan ceritanya Jadi memang Jadi memang tidak Gue gak tau ya apakah dulu lu juga mengalami yang sama Jadi tidak begitu suka dengan pemograman awalnya Kak jangan bongkar kartu aku semua dong Tapi gue pertanyaannya gini Sas Begitu lu S2 di US Dan gue Kita ngobrol dan ngeliat Kayak eh gue sekarang Atau dan lu kerja Gue sekarang kerja sebagai programmer gitu kan Gue sejujurnya terkejut Apa Saskiya Irena sekarang ngoding gitu ya Nah pertanyaan gue adalah Apa yang membedakan Sistem Momen lu belajar coding ya Ketika lu di Indonesia Dengan lu di US Sehingga lu jadi suka Sama pemograman Sas Jadi tuh awalnya Sebenernya sebelum gue mulai kuliah CMU Kan gue tau ya kan Gue agak Bego gitu kan Ngoding sebelum gue mulai kuliah di CMU Tapi waktu Sebelum gue pergi S2 tuh Kita udah dikasih kayak daftar kurikulumnya gitu Jadi mata kuliah apa aja nih yang bakal Yang harus kita Ambil Selama Satu setengah tahun itu Nah terus Di kurikulumnya tuh gue liat ada Mata kuliah wajibnya tuh Java Terus gue kayak keringat dingin kan Wah Java Aku harus mengulang itu lagi Tidak Gitu kan dalam hati Jadi gue agak Apa ya Agak Was-was lah gitu Karena kan Waktu dulu di Indonesia Kita kan Apa ya Sama-sama anak Indo kan Gak ada barrier language Terus Emang udah Apalagi waktu itu kita kan Mulai ngoding kan tingkat 2 kan Jadi kita udah temen lah gitu kan Ibaratnya Kalau waktu gue Sebelum berangkat ke Amerika tuh Gue Khawatirnya Gue gak punya temen nih gitu Ntar gue bergantung sama siapa gitu Siapa yang bisa gue Apa Beli gorengan gitu kan Sementara mereka ngoding Gue beli apa nih gitu kan Mereka mau gak digituin lagi Jadi gue gak pernah Kok beli gorengan Ini Gue membantu dengan Dukungan moral Jadi gue sebelum berangkat CMU itu Gue Ngambil kursus ngoding online gitu Di Udemy gue inget banget tuh Tapi dulu kan gratis ya Sekarang udah bayar Gak ngerti ya Tapi itu Gue lupa Instrukturnya tuh dia Kayak salah satu Bapak Java gitu loh Jadi emang dia jago ngoding gitu Jadi gue ngambil kelasnya dia Terus gue ngambil dasar-dasarnya Nah Tiap dia ngasih Abis dia ngasih materi Lecture gitu Dia ngasih PR kan Ya kita offline kan Modelnya jadi ya On our own pace lah gitu Untuk nyelesaikan PRnya itu Online maksudnya Online-online Terus Tapi dia kita gak Maksudnya gak real time gitu Jadi Itu kan recorded semua gitu Dan yang nilai Assignment kita tuh ya mesin gitu kan Mesinnya Nge-compile bisa gak Kalau gak bisa ya udah Gue benerin lagi gitu kan Jadi kita gak ada Gak kayak ini lah Gak real time yang Ada sekolah nih 6 bulan gitu Gak Our own pace lah gitu Terus gue Setelah ngambil kelas itu Jadi kayak Oh ngerti Oh nih konsep loading tuh gini Tadi gue gak ngerti kan Ini apa sih For loop Wild loop Wah gitu kan Lalu jaman dulu Nah tapi waktupun gue Di US pun Waktu gue di CMU itu mirip Cara mereka ngajarinnya itu Dan Emang sih mungkin karena Juga karena beda kali ya Apa namanya Model ngajarnya juga Dan After classnya itu sih Yang menurut gue Supportnya banyak Di US gitu Jadi Kita tuh Waktu gue dulu Di kuliah itu Sehabis gurunya Apa Sorry Dosennya itu ngasih Materi Pasti ada PR kan Untuk yang Bikin kita ngerti Soal materi Apa yang dia Sampein gitu Jadi kalo misalnya kita hari ini Belajar hash map Pintar PR yang dia kasih Nentang hash map Dan Kita dikasih waktu Seminggu tuh Buat ngerjain tugas itu Dan Kita tuh ada Asistennya gitu Dan ada Office hoursnya Jadi kalo misalnya Dosennya juga punya Office hours Jadi kalo misalnya kita Di antara Lecture itu Kita ada pertanyaan Atau apa Selalu pasti ada Fasilitas yang mereka kasih Lo bisa Ke asistennya Kalo lo gak mau ke asistennya Lo bisa ke dosennya Kalo dosennya sibuk Lo harus Gunakanlah Abuse lah Si asisten ini Nanya sebanyak mungkin Jadi supportnya itu Ada terus sih Dan Itu efektif kali ya Jadi abis diajarin Dikasih PR Oh jadi Blek gitu Nempel di otak Kalo menurut gue sih Kayak gitu Bedanya gue ngerasa Antara waktu di TB sama di CMU Tapi bukannya di TB Juga ada Kayak asisten Mata kuliahnya Ada tugas-tugas juga Bedanya apa ya Ada sih Mungkin ini kali ya Kalo di CMU tuh Dulu gue ngerasa Lebih jelas aja gitu Dia ada jam-jam Office hoursnya Mungkin dulu juga ada Gue agak Ini kan ya Ingatan gue kan Agak mas kopi gitu Dan dulu kan juga Agak panik ya Aduh gak bisa Gimana nih Gimana segala macem Tapi waktu di CMU itu Apa namanya Si asistennya itu Selalu ada Office hours Dosennya juga Ada office hours Jadi kita tau Kapan si dosennya itu Available Terus kalo mereka gak available Kita bisa kirim email Dan mereka pasti bales gitu Itu aja sih ya Kali beda aja Gue gak pernah sih Nyoba email dosen Itu pernah Cuma nanya Pak Bapak ada di kantor gak Kalo ada sih Mau ketemu Bapak Gitu Jadi kan Kadang-kadang suka kan Kalo kita Apa Mau bimbingan skripsi Kan juga Kadang nungguin Jam 3 seore Oh Bapaknya Belum tanggung Terus Oh Bapaknya ngajar di Telkom gitu Ya Pak saya Gimana sih Gitu Gitu kali ya Tapi gue agak hazy juga sih Karena kan waktu S1 Kita udah lama banget kan Dan kayaknya S1 kan kita juga masih Labil lah gitu kan Sementara S2 kan Rasanya lebih fresh juga kan Di otak gue gitu Ya mungkin gue ada Detail-detail yang lupa Karena ini sih Karena ketika Kita dulu Waktu kuliah gitu Gue melihat lu Ah mungkin nanti Sasuki kalo udah kerja Either di perusahaan konsultan Atau either Kalo di perusahaan IT Jadi project manager Atau jadi product manager Gitu-gitu kan Gue sama sekali Tidak menyangka gitu kan Seorang Sasuki Di CV-nya itu Ada Skill Java JavaScript CSS SQL VTone AngularJS Wah keren banget Sasuki sekarang udah Sedalem itu ya Nodingnya Sudah bukan dia yang dulu lagi Sudah bukan dia yang dulu lagi Sama aku juga kaget Tapi ya Bagus lalu kan berarti Ternyata bisa mencintai Pemograman Dan lu Menguasai itu Dan akhirnya kerja Pun di bidang yang Menggunakan skill itu Sekarang kita masuk nih Ke IE nih Sas Mungkin dari mulai Proses hiringnya dulu kali ya Proses masuk ke IE itu Lu rasa Sulit kah Atau Biasa-biasa aja Atau justru gampang Kerja di sana Beda-beda sih Tiap tim ya Tergantung Kita wawancaranya Sama tim apa Kebawah Tim gue sih Kalo berdasarkan pengalaman gue Interview sama Company lain Mirip-mirip sih gitu Modelnya selalu kayak Pertama ada phone screen dulu kan Gitu Tapi selalu Phone Telephone Di telepon Di telepon gitu Sama engineernya Terus kita kayak Sharing screen Terus kita ya Noding gitu Atau kita ke Google Docs gitu Terus kita mulai noding Dia ngasih soal apa gitu Whiteboard coding lah gitu Live Itu live Itu live Jadi lu ditanya Sekarang Saskia Coba buat coding ini gitu Iya ya Misalnya dibilang Gue punya array Ukuran segini Gue mau arraynya diputar balik Misalnya disusun ulang gitu Jadi yang Index terakhir Jadi index pertama Index yang ini gitu Misalnya di rearrange gitu Itu Dikasih persoalan itu Kita noding live gitu Tengah-tengah Tengah Terus si engineernya bilang Oh ini kayaknya ada bugnya deh Kayaknya bugnya apa ya gitu Ah Panik Terus 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 Habis itu Habis live coding Dengan Engineernya itu Terus Kalo dulu gue di EA tuh Di tim gue ya Ada lagi round kedua Mirip Kayak gitu juga Tapi beda engineer aja Terus kalo misalnya kita oke Baru kita on-site On-site nya mirip Mirip-mirip kayak Lagi-lagi Whiteboard coding lagi gitu Ya bedanya Dalam satu hari itu Ya ada misalnya Ada empat engineer gitu Tapi Jadi sejam-sejam Sejam sama satu engineer Sejam satu engineer gitu Tapi itu capek Itu capek banget ya Dan itu Apa ya Malam sebelumnya tuh Kayak sakit perut dulu gitu Gimana nih Sakit perut banget Dia tuh emang capek sih Iya Itu Lu Ketika Ngoding itu Pake apa Maksudnya udah ditentukan speknya Kalian ngoding pake Bahasa ini Atau pake tulis ini Atau Kayak jaman dulu Ngoding di atas kertas gitu Cuma pake pensil Dan paper Iya Kita pake Kalo Pas yang on-site itu Ya pake ini ya Pake apa Papan tulis sama Spidol Terus kita Misalnya Walk through Siapa ya Si engineernya itu Buat Ini loh Gue kira-kira Pengen solusinya kayak gini Terus Ntar engineernya bilang Oh iya Boleh nih Mulai coding Nah kita tulis ntar Public class Metodnya apa Terus Tulis logikanya Bahasanya biasanya sih Kalo Kalo gue Java mereka maunya Tapi Bisa juga Python Atau Misalnya ada juga Pake C++ gitu Tergantung Si kandidatnya itu Bisanya apa Gitu I see Oke abis dari Tes-tes itu Tiga kali Berarti ada tiga saringan ya Tes satu Tes dua Terus on-site gitu ya Iya Abis itu udah Tinggal interview Yang kayak Apa namanya Medical check Gitu-gitu ya Abis itu Gak ada medical check sih Kita langsung abis dari Jadi pas yang on-site itu Ada Engineering interview Yang kita technical Yang wording Ada satu lagi Kita interview Sama manajer Sama hiring manajernya Gitu Jadi tanyain hal-hal Kayak yang Lebih high level Gitu Misalnya Lo tau gak Ini Misalnya Misalnya di CV kita bilang Oh saya bisa pake Angular gitu Saya juga bisa pake React Nah ntar ditanya BDR nya sama Angular Itu apa Terus Apa yang membuat lo Terus Misalnya ditanya Desain Desain aplikasi Dari database nya Terus ininya lo bikin Gimana gitu Gitu-gitu Biasanya hiring manager Pengen tau lo Sebagai Kita sebagai engineer Kan ada ya Cooling coding Ada yang Ngedesain Biasanya yang Hiring manager Pengen tau lo High level Bisa gak gitu Jadi arsiteknya gitu ya Ditanya bisa Ngedesain sistemnya Iya-iya Betul Karena itu sih Yang paling penting Ngedesainnya Ngedesain kan ya Gampang ya sebenernya Relatif Waduh Ngedesain itu gampang Emang Saskia yang sekarang Top deh Makasih kak Gak tau ya maksudnya Kalo misalnya Kita disuruh untuk Ngedesain sesuatu yang Dari gak ada Jadi ada tuh kan Lebih sulit ya Kalo kita udah dapet blueprint nya Pengalaman gue sih gitu Kalo gue dapet blueprint nya Dari orang lain Udah tau requirement nya Udah apa Tau apa yang harus gue ini Enak tinggal Ngeding Shalala Shalala Kalar gitu Ngeding Shalala Kelar Luar biasa Eh Sas Gue mau nanya deh Ketika lo tes Dan interview Dan segala macem Apakah status lo Sebagai orang Indonesia Atau foreigner itu Membuat lo Ya apa Entah dipersulit Atau lebih proses Lebih susah prosesnya Atau sebenernya mereka kayak Gue gak peduli lo Dari negara apa Yang penting lo jago Iya-iya Yang terakhir sih Mereka gak diskriminasi ya Cuman emang Karena kan kita Paling masalahnya Karena soal legalitas kita aja Disini gitu Status kita Karena kita bukan citizen ya Kita Yang tricky nya itu ya Gimana nih Kita bisa secure Posisi Kayak waktu dulu gue Kelar kuliah itu kan Gue pake visa student kan ya Jadi setelah gue lulus tuh Gue ada Di visa student gue tuh Bisa Namanya tuh OPT Jadi kayak izin kerja gitu Jadi kayak praktek kerja Kita boleh kerja di perusahaan Selama 3 tahun Atau kalau gak salah Dia lupa Nah tapi Kita gak boleh ada Gap terlalu banyak tuh Di antara kita lulus Sampai kita dapat Mulai kerja Jadi gak bisa Kita lulus Terus 6 bulan Setelahnya baru Kerja tuh gak boleh gitu Jadi harus dalam waktu 2 apa 3 bulan gitu Kita harus secure Posisi di perusahaan Amerika Gitu Jadi Paling itu sih yang Apa ya Soal ya Kita ngerti kita kerja Di negara lain kan Kita harus ikutin Peraturan Hukum Segala macem Jadi paling itu sih yang bikin Kebat-kebit gitu Kalau gue pribadi I see Tapi waktu itu Maksudnya gak ada ya Kayak Kita prefer Local citizen Atau apa gitu Mereka sangat open Gak ada sih Kalau di kantor Kalau di tim gue gak ada Tapi mungkin ada beberapa Perusahaan atau tim gitu Yang mungkin mereka Emang konten Kerjaan mereka tuh sensitif gitu Jadi mereka kalau Ngasih misalnya Ke yang non-citizen Mungkin Gak mau gitu ya Mungkin ada Consideration yang kayak gitu Misalnya Ya kayak Misalnya apa ya Kayak perusahaan Boeing Atau NASA gitu Kan mereka gak mau ya Nerima Non-citizen gitu Karena itu kan Rahasia negara kan Sebenarnya Jadi kayak Stop Tapi kalau di kantor gue sih Gak ada ya Karena kita kan Ya entertainment industry gitu Ibarat Gak ada rahasia negara Jadi Gak ada diskriminasi sih Semakin diverse Malah jadi gamenya Makin semakin Apa ya Semakin kaya dengan Point of view dari Apa ya Orang lebih beragam kan Jadi misalnya Ada Betul-betul Culture apa di negara lain Dan ternyata itu menyinggung Kalau misalkan ternyata Timnya ada orang dari negara tersebut Bisa juga ngasih ini ya Betul-betul Sas gue sekarang mau nanya Terkait dengan pekerjaan lu Sas Lu tadi mention Lu kerja di perusahaan game Tapi lu gak bikin game Nah sekarang coba dijelaskan Sas Pekerjaan kamu tuh apa Sas Pekerjaan gue tuh Secara general ya Sebenarnya Kita tuh Ngurusin data game Jadi Kan Dari game itu kan kita Ya Dapat Data telemetri gitu kan ya Kayak Berapa user yang Aktif gitu Buat si game ini Segala macem Nah kita tuh Kan itu pas dateng Datanya telemetri dateng Itu kan kayak Apa ya Kayak cuman Oh si Ini aktif sih Ini aktif Ini aktif Itu kita Bikin kayak Apa ya Kayak nge-crunch big data gitu Terus Di-aggregate datanya Bikin summary Segala macem Gitu sih Intinya sih kita Nge-maintain data pipeline itu Buat Supaya Ya gimana kita bisa bikin game yang lebih baik Dan lebih cocok gitu Untuk Player-player kita gitu Itu sih intinya sebenarnya Buat Apa ya Kita bisa tahu Player kita lebih dalam Dari cara mereka Main Mereka pakai game kita Segala macem Misalnya kayak apa Sas Misalnya Ada Mungkin gak spesifik ke game kali ya Yang lu Data seperti apa yang lu perhatikan Misalnya kayak Apakah ada Level yang terlalu sulit Sehingga harus diperbaiki Atau misalnya ada Gue gak tau Ada pemainan terlalu toxic Sehingga harus di-ban Kira-kira apa sih Yang maksudnya lu Coba improve dari Game-nya dengan data itu Iya-iya Bisa kayak gitu Misalnya ada level yang Terlalu sulit gitu Atau gak Gak ada Player yang bisa Apa Ngelewatin Level itu gitu Itu kelihatan dari datanya Kan gitu Kok gak ada yang lewat Dari game ini ya Ngelewat dari level ini gitu Terus juga Yang lu bilang tadi gitu Juga bisa dipakai buat Yang apa Ngedetect toxic Toxic player Bisa dari chatnya mereka gitu Live chatnya Ada yang Ngomong per vanity gitu Kan ya itu bisa kita Ben gitu Terus Ini sih sama juga mungkin Ya Ngeliat Kan game-nya Iya itu kan Rilis di berbagai negara gitu kan Dan tiap orang kan beda gitu ya Misalnya ada yang Mungkin orang-orang cenderung Kan kalau lagi libur gitu Kan lebih tinggi kan Mereka main game-nya gitu Jadi mungkin kita pengen tau Tiap negara tuh Pattern mereka tinggi tuh Mainnya pas kapan gitu Terus ya mungkin Pas yang mereka patternnya Oh ini mereka Banyak nih pemain Yang login di Misalnya nih Holiday di negara itu gitu Mungkin bisa aja ntar Marketingnya Marketing timnya tuh kayak Oh Kayak kita bikin promosi deh gitu Bikin campaign apa gitu Yang Bikin orang Mungkin bisa spend Bisa spend lebih banyak Di hari itu Atau mungkin menarik orang Buat kayak Oh iya gue Hari ini off Gue mau main lah gitu Misalnya mereka Dirimain gitu ya Di Pakai push note Di hpnya mereka gitu Eh ini lo Belum Udah lama lo gak main ini gitu Oh iya gue ada day off Hari ini gitu Misalnya Gitu sih sebenernya untuk Ya Goal kita pokoknya untuk Nge-engage Lebih banyak player gitu Terus ya Dan juga untuk apa ya Churn levelnya Jangan terlalu banget Oh Pak Kita bisa retain Lebih banyak player lah gitu Gimana player-player tuh Bisa lebih betah lah Main Main di game kita gitu sih Berarti ini kontaknya Sas adalah Untuk game-game yang Sifatnya S.A. Service ya Kalau game-game yang Sifatnya Bukan S.A. Service Yang cuma sekali main juga Masih tetap lo Pantau gak datanya Kayaknya masih dipantau sih Cuman kalau Sebenernya kalau Tim gue tuh Kita cuman Data platform aja sih Kita gak Kita gak Gak analisis datanya Sebenernya Jadi Yang analisis itu Ada lagi Tim lain gitu Jadi Jujur gue juga Gak tau Gimana caranya mereka Bisa dapet insight Kan datanya banyak gitu ya Berapa table Segala macem Itu gue gak ngerti Gimana mereka bisa Wah ini data ini 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 Ya jadilah Insight ini gitu Itu Tim gue emang gak Spesialis disitu Kita dulu Kita sempet ngurusin Kayak gitu Sekarang udah gak Kita lebih sekarang Fokusnya kayak Nyediain platform Supaya para analis ini tuh Bisa kayak dateng ke Produk kita Pake produk kita Untuk Ngasih insight gitu Tentang game ini Misalnya Semacam gitu lah Jadi Jadi Tadi lu mention Data analis ini Mereka yang Memberikan Requirement gitu ya Eh gue lagi Bikin game A Terus ada tim lain Oh gue lagi bikin game B Gue butuh Tau data ini Ini Bisa gak pake Produk yang lu bikin gitu Sas Iya Persis kayak gitu Jadi kita Sesuai dengan Apa Requirement customer sih Dan emang akhir-akhir ini Kita ini banget sih Customer heavy banget gitu Jadi kita kalo bikin produk baru Sekarang tuh Selalu balik ke user kita gitu Dan Lebih engage lah gitu Ke usernya Apa sih yang lu kepengen gitu Supaya lu Gimana workflow lu tuh Lebih mudah tuh Gimana kita bisa bantu gitu sih Kira-kira Itu apakah Timnya Tim lu ini Ditempatkan Jadi kayak Ini ada task force-task force Yang buat mendampingi Satu judul game Karena tiap game Mungkin datanya Correct me if I'm wrong ya Mungkin beda-beda gitu ya Yang di 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 capture gitu ya Atau emang ini Satu platform bisa untuk Seluruh game EA Kita Based on needs juga sih gitu Ada yang Tiap Game team mungkin Beda-beda ya Mereka cara Ngirim datanya Segala macem gitu Kalo mereka sama Ya syukur ya Bisa pake produk yang sama kan Tapi kalo engga ya kita Take on the challenge juga gitu Oke kita Karena emang Tujuan kita tuh Buat assist Game team Atau Analis semua Pokoknya Gimana nih supaya Ya kita bisa Mencapai satu tujuan Perusahaan lah gitu Jadi Kalo kita gak punya Kita bikin gitu Atau kita beli Atau gimana Pokoknya Selalu harus Kita Tujuannya problem solving lah Gitu Sebenernya Biasanya pas Dari Tim Game nya dateng ke lu Mereka udah dateng Dengan 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 requirement Yang jelas gitu Kayak Sas Kita kayaknya Butuh data player A, B, C, D Yang di negara ini Gitu Atau mereka kayak Eh ini kenapa Game yang ini gak laku Boleh dong Tolong dibantu Kira-kira kita perlu Data apa aja Jadi kayak level lu tuh Di level Mana biasanya Dapet requirementnya Itu beda-beda juga sih Beda-beda juga Dapet mix Jadi ada yang customer Yang udah siap gitu Ada requirement gue Segini nih Gitu Ada yang Gue gak tau Gue harus apa Gitu kan Bantu aku Gitu Ada kayak gitu juga Gitu Karena tiap orang Ada yang Tech savvy juga kan Yang kita juga Customer kita juga Engineer juga gitu Jadi dia ngerti Oh ini Ini Gue tau nih Gue kepengen Ini 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 Gitu Karena ada juga customer yang Wah gue gak tau Apa yang gue kepengen Sebenernya Gitu Malah mereka kadang suka kayak Ngasih tau kita Ini gue pengen gini Tapi sebenernya bukan Bukan itu yang mereka Mereka butuh Gitu Jadi mix juga sih Gitu kan Di Di kantor tuh Kayak beda-beda gitu Tiap tim Cara mereka kerja Karena kan Ini ya Ada beda-beda IE kan gak semuanya Punya IE gitu Kayak ada Mereka baru Akuisisi Game Studio lain Jadi mereka udah punya Culture sendiri Dan segala macem Jadi kita Tugasnya ya Nyesuaiin juga sama mereka Cuma mereka tuh Nyaman gitu Untuk mereka Bisa adapt gitu Dengan lingkungan yang baru Dengan toast-toast yang baru Gitu Oh berarti Sas ini Lu gak cuma Untuk produk yang Di IE yang di Austin Doang dong Buat semua game IE yang ada di seluruh dunia Jois Wow Gue pikir Sumpah Tadi gue pikir Kayak oh ini Tim-tim di kantor lu Lagi bikin game apa Terus lu support Ini berarti yang kayak Yang third party Studio gitu-gitu Juga lu tanganin ya Mereka butuhnya apa Jois Kita dari Sabang Sampai Merauke Pokoknya Wow Luar biasa sekali Bu Banyak Kita kayak Aduh kadang-kadang suka kayak Overload juga gitu Kayak Bos aku udah gak sanggup Gak bisa Gitu Gak sih Tapi ya Tapi emang kita Ini sih Apa namanya Buat satu Perusahaan sebenarnya gitu Tapi Ini menarik deh Sas Beberapa kali Lu mention Tim Yang lain itu Sebagai customer gitu kan Dinamikanya emang Seperti itu ya Mereka Datang sebagai customer Kayak Tok-tok-tok Ibu Saskia Saya Dari Yang ini Atau dari ini Butuh bantuannya dong Gitu Itu kayak gitu Dinamikanya ya Iya Iya banget Jadi mereka Apa ya Gue Mungkin juga Ini sih Gara-gara Bos gue itu Dia tuh customer centric Banget gitu Jadi dia selalu kayak Pokoknya customer kita Nomor satu gitu Dan Salah satu Kayak Another leadsnya lagi tuh Dia dulu Bekas Amazon Lu tau kan Amazon kan Customer oriented Banget kan Jadi Setelah dia jadi Headnya Tim besar gue itu tuh Kita jadi super customer oriented Gitu Tapi emang Ya itu sih yang bener kayak gitu Menurut gue ya Sesuatu yang Valid lah gitu Karena kita emang Exist itu untuk Melayani customer kita gitu Jadi mereka Punya keluhan apa Ya kita dengerin Terus kita Perbaikin gitu Dan definisi customer ini Adalah Kepani-kempani Ah Tim-tim EA Yang lagi bikin game kan Bukan customer orang Pemain game nya kan Iya-iya Tapi Ada juga gak ya Car Kita Tapi kayak jarang deh Kita berurusan sama Cuman ya customer Siapa aja sih gitu Yang Kita gak pernah sih Kayaknya ada customer eksternal Kayaknya semua internal deh Tapi kita non-treatnya Kayak mereka tuh Ya itu dia tuh Pokoknya customer kita Numero uno Pokoknya Saking Gedenya EA Dan banyaknya game-game EA Sampai ada satu Divisi khusus gitu ya Yang berperan untuk Men-support Kebutuhan-kebutuhan Dari game-gamenya EA yang lain ya Iya Kalau dari sisi Berarti Apakah ini Entitas yang Berbeda dengan EA gitu Kayak misalnya ini sebenarnya Bukan EA Tapi di branding EA Atau misalkan Jadi kayak Corporate culture nya Masih seragam kah Dengan EA yang lain Atau ini memang Task force sendiri Yang beda Siapa nih tim gue Iya timnya Saski Kita di Under EA Jadi corporate culture Corporate culture EA gitu Oh Cuman emang Headnya kita itu Kita bilangnya General managernya sih Emang dia tuh Super customer oriented banget Sekarang Jadi Kita kayak terbawa arus lah gitu Untuk Satu PC Satu misi Nah ini gue Tadi ngomongin Corporate culture ya Lu kan pernah Ngalamin juga Kerja di Perusahaan online game Kalau dulu waktu intern kan Di Microsoft ya Kalau gak salah ya Sama Mickey gitu ya Iya pernah Sama intern yang Di Jepang juga pernah Sama perusahaan cloud gitu Saya bukan perusahaan game kan Bukan Nah Apa Culture company Apa yang lu lihat Sangat unik Yang ada di perusahaan game Ini kali ya Extra laid back Culture Jadi orang tuh Khususnya gue Misalnya Kan di Austin tuh Di Austin ada sih game team Cuma waktu gue Ingat banget Waktu gue ke HQ di California tuh Orang-orangnya tuh Santai banget Rambut gondrong Kan terus Lu juga gondrong ke Sas? Oh Absolutnya Terus Berewokan kan Berewokan yang Wah liar deh gitu kan Yang Terus Pake Ke kantor tuh Kawas Star Wars gitu Terus pake Cana pendek Terus pake apa Yang rantai Dompet gitu kan Kayak Gimana ya Anak muda gitu Sementara waktu di Microsoft tuh kan Lebih Apa ya Lebih suit and tie gitu kan Terus yang rapih lah gitu Meskipun mereka pake jeans Tapi pake kemeja Misalnya Atau gak pake baju yang rapih Tapi kalo yang ini tuh Mereka Game developer Terus sama temen-temen Gak cuman game Developernya aja sih Tapi kayak Temen se-team gue juga Kayak santai gitu Late back banget Kayak Oh iya Abis ini kita Wah sama ini sih Kalo lagi istirahat gitu Eh kita main game yuk Di lounge gitu Di Microsoft Waktu dulu gue kerja di intern disitu Atau gak Yang di Jepang juga gak ada Kayak gitu Karena gak Ya bukan perusahaan game Jadi kalo main game tuh Kesannya kan slack off kan Tapi kalo kita di perusahaan game kan Ini reset Kita lagi perbandingan benchmarking Atau game lain gitu Misalnya Selalu ada alesan gitu Kayak dulu temen pernah deh Ada yang bawa Nintendo Switch Di kantor Terus main Lagi istirahat gitu Jadi budaya Mainnya itu ya Dan ini ya Sas yang tadi lo mention Suka dapet game gratis Dari EA Baat ya Joes Gratis Tapi ada batasnya sih Gak unlimited juga Ya kalo ngga ntar Lo ambil yang banyak Terus lo jual-jual yang lagi Jadi tangkulak nanti Tapi ngga boleh Apa namanya Jual Jual game EA yang Buat Employee Misalnya gue kayak beli gitu 15 Terus gue jual Tuh ngga boleh Tapi kalo gue Misalnya boleh gitu sama EA Gue ambil 15 Gue kasih Gue kasih ngga apa-apa Ke orang lain Aku pernah dapet dulu Apa ya Star Wars ya Iya Lupa Lupa deh Jaman-jaman dulu banget Waktu awal-awal Yes Asks kerja di EA Sas ada game gak Tapi itu dulu banget Terus Sas Masih ngomongin Corporate culture Ini kan Di pemberitaan Itu kan banyak banget Yang memberitakan Bahwasannya Kerja di industri game Stres Banyak crunchnya Suka Lembur Itu lo alamnya ngga sih Sas Gue pribadi sih Mungkin Gue kan bukan di game Tapi ada juga sih Sekali-sekali Khususnya Berhubungan juga sih Kalo misalnya kita lagi Mau launch game Kan emang hektik banget Semua harus kelar Semua harus siap Gitu Terus kalo misalnya Down ya kita mesti On call support kan Gitu 24-7 Ya ada sih Kayak gitu Pasti untuk Mastiin Sistem kita tuh Up semua Gitu Tapi gak selalu sih Gitu Dan mungkin Apa ya Mungkin kan Karena gue bukan Khususnya EA Jadi gue gak yang Se-intimidated Gitu kali ya Karena kalo game team Kan ya mereka Khususnya Khususnya Either you break it Or you make it Tapi gue gak tau juga sih Tapi gue kebayang Gimana stressnya Orang yang bikin game itu Terus kalo misalnya Apalagi kalo game nya Gak terlalu Apa ya Make an impact Pasti kan ya Ya kecewa ya Sama aja kita juga Kerjaan kita kan juga Ya gak User kita gak suka nih Sama produknya Tapi kita pun sih Agak kecewa juga kan ya Tapi mereka lebih Escalade Karena itu kan lebih Apa ya Core businessnya EA gitu Gitu sih Dan Aku gak tau ya Apakah ini sama gitu Kan dulu Pernah juga ke Ini ya Yang bukan di Texas Apa Yang di Kanada ya Iya Kanada Tapi masih di Team yang sama Oh Cuma beda Cuma beda lokasi aja Berarti Teamnya Team Kita sebutin apa sih Nama team lu itu Sas Data Data aja Data team gitu ya Berarti data team itu Sebenernya gak cuma di Austin Ada di negara-negara lain juga Kalau sekarang sih Pusatnya di Amerik Kita kayaknya gak ada Team yang Gak di Amerik Jadi Tapi lokasi Kebagi dua Ada emang Satu ada yang di Austin Satu lagi di yang California Cuma waktu gue pindah ke Kanada itu Sebenernya lebih ke arah Karena visa gue bermasalah Jadi gue harus Keluar dari Amerika gitu Oh tapi sebenernya di Kanada Gak ada team ya Gak ada data team Gak ada Jadi gue One man team Numpang kerja Di situ ya Iya numpang ini aja Numpang cubicle gitu Numpang makan Numpang minum Tapi lu mengamati gak Ada perbedaan gak sih Antara di Kanada Sama di US Dari sisi Cara kerjanya Atau orang-orangnya Kalau orang-orangnya Iya kali ya Beda gitu Kalau kebetulan Waktu itu gue Kayak Waktu gue di Kanada Gue diadopsi gitu Sama Ada tim lain Cuman gue karena jarang Masuk kantor Gue juga jarang sih Main sama mereka gitu Tapi mereka Apa ya Ada kayak Mungkin karena masih Dibilang muda Juga enggak sih Sebenernya Tapi mereka tuh Kayak lebih playful aja gitu Tapi tergantung Tiap tim sih Kayaknya gitu Tiap tim tuh punya culture-nya Masing-masing tergantung Manajernya gitu Tergantung Siapa yang aktif gitu Sama siapa yang Suka hobi Kalau memang ada Satu orang yang Dominan Terus kebetulan Disuka main gitu Ya mungkin tuh akan Kebawa gitu Ke teman-teman Ke coworker yang lain gitu Tapi ya Tiap tim beda-beda sih Gitu gue ngerasanya Iya sih Iya sih Sas Lu kan Sekarang di data nih Lu pernah kepengen Atau ada keinginan Untuk nyobain ke game gak sih Atau emang lu udah nyaman banget Di data Dan gue emang sebenernya Udah passion gue disini Gak tertarik pindah ke game Atau nyobain yang game Gue gak kebayang sih Kalau gue pindah ke game Karena gue gak Punya skillset yang Gak kebayang aja sih Kalau gue ya Kalau betah Atau enggak disini tuh Kayaknya Mungkin karena gue Ini Apa ya Kalau di tim gue tuh Kebetulan kerjaan gue Kayak full stack engineer gitu Jadi Kalau misalnya Kita back end ada Front end ada Gitu Jadi kalau misalnya Jadi kerjaannya tuh Gak melulu itu-itu aja Gitu Kalau misalnya Kelar satu proyek Kita bisa pindah ke proyek lain Yang Completely different Gitu misalnya Jadi Mungkin juga domain Apa Domain Bisnisnya Atau domain permasalahan Itu beda juga Dari satu proyek ke proyek lain Jadi cukup bervariasi sih Yang gue rasain ya Jadi gue gak ngerasa Statnan gitu Atau gimana Tapi ada keinginan gak Untuk Ah pengen dirasanya Masuk ke Apa Team game gitu kan Atau udah kayak Ah disini gue udah menikmati Kok gak usah Gak ada kepikiran Buat nyobain kesana Enggak sih Gue sampai sekarang Ini juga karena gue gak Lack of skill sekali ya Untuk game gak kebayang aja gue Untuk kalau develop game Itu gimana Ya kan Lu dari Gak suka ngoding Cukup dengan Udemy sebentar Langsung jadi jago ngoding Oh iya Bukan aku bisa sekarang seperti itu Coursera langsung jadi Master game coding Berarti emang gak Ini ya Gak Gak ngerasa kayak Butuh Atau ingin kesana gitu ya Enggak sih ya Gak kepikiran sih Oke 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 Ngomongin skill nih Mungkin Dapat dari Para Para pendengar Cah para pendengar Ini orang-orang ada yang pengen Kerja kayak lu nih Tertarik Gue juga suka nih Dengan data nih Kayaknya menarik Apalagi bisa Ngesupport data Untuk perusahaan game gitu ya Kalau menurut lu ya Dari lu interview Lu kerja disana udah 6 tahun gitu kan Skill apa sih yang perlu disiapkan Kalau misalkan ada orang yang pengen Apply nih Aku pengen Pengen jadi juniornya kakak Saski nih Di tim datanya EA gitu ya Aku perlu belajar apa dulu nih kak gitu Siap-siap kamu harus bawain aku Bawain tas aku Tiap aku kerja Enggak deh Boong Apa ya Ini sih Kalau basic sebenarnya Kalau skill Kayak coding Segala macem Menurut gue ya Sekarang gue udah kerja 6 tahun Menurut gue Ngoading tuh Satu skill yang lo bisa obtain lah gitu Untuk Ya lo belajar Lo gak Gak perlu Jago Ngoading Yang menurut gue Paling penting tuh Problem solving Satu Gimana lo Apalagi untuk Karena real Karena waktu kita Tes ngoding juga pun Itu kan Masalahnya udah disimplify Sedemikian rupa Jadi kita dalam waktu sejam tuh Bisa Solve problemnya gitu kan Tapi kalau real life problem itu ya Apa ya Kompleks gitu Jadi Itu sih apa ya Itu standar sih Gak ada yang Gak ada yang Wow Groundbreaking gitu Enggak sih Kayak misalnya Gue ngarepnya orangnya mau belajar gitu Punya Punya Apa ya Rasa ingin tau yang besar lah gitu Dan Apa ya Selalu menempatkan diri di Customer shoes gitu Ini customer gue Kira-kira butuh gak ya Fitur ini gitu Mereka kira-kira akan Kita gak mau juga kan Over coding Satu fitur gitu Tapi customer kita Gak butuh Ini Top of the Top of the arts gitu Misalnya Kita bikin solusi Ngoding gitu Tapi kalau customernya Gak pake ya Gak ada Gak ada gunanya Kita ngoding 4 jam 5 jam Seminggu gitu Gak ada arti Kalau gak Gak berguna gitu Jadi itu sih Yang paling penting itu Gimana kita bisa Men-simplify Real problem itu Gimana kita bisa Simplify itu Jadi Sesuatu yang Produk yang bisa Membantu customer kita Gitu sih Simple stuff sih Sebenernya Hal-hal yang abstrak ya Kali ya gitu Tapi itu sih Kemauan untuk belajar Juga tinggi Dan apa ya Mau dengerin orang lain Gitu Terima saran dari orang lain Segala macem Itu sih yang gue Selama ini Praktekan ya Mencoba praktekan juga Selama gue kerja di IE gitu Berarti kalau Gue nangkap ya Problem solving Terus kayak Empati Menempatkan diri Poster customer Itu lebih banyak Di soft skill ya Instead of Hard skill yang dibutuhkan ya Iya sih Kalau menurut gue Karena kalau Kalau pengalaman gue Ngoding tuh It's the very Easiest part of the job Gitu Kalau menurut gue ya Dari Software development cycle Itu selalu pas Karena gue udah pengalaman Waktu gue ngerancang Satu aplikasi baru Yang gak ada Itu wah Itu back and forth banget sih Dan karena Kalau requirement yang gak jelas Kan kita ngodingnya juga Kayak apa ya Tanpa tujuan gitu kan Kayak Ini bener gak ya Gue ngodingnya gini Tapi gue ada satu proyek yang Kita udah clear banget nih Requirementnya apa Ini ini Ngodingnya Dua minggu kelar Dua minggu Tiga minggu kelar Tapi kalau yang gak Yang baru gitu Wah bisa Dua bulan baru kelar gitu Karena kita kayak Ini requirementnya bener gak ya Ntar customer dateng Sorry ya Kayak requirement aku Harus aku revisi Waduh Gitu sih Jadi ya Gue selalu bilang That coding Is like The easiest part Of the job Yang susah itu Kita break down Permasalahan itu Dari real life Jadi lebih simple Gitu Ini mungkin agak Gue gak tau Sulit kalian menemukan jawabannya Skill problem solving Itu Ngelatihnya gimana sih Nah lo Gue kalau ada Apa kunci jawaban itu Gue juga mau Apa itu Kayaknya Terasa dengan waktu sih Kayaknya gitu Kalau menurut gue Tapi yang penting kali ya Gimana Bisa tetap Kita maintain Level Level headednya kita itu Tetap tenang gitu Karena menurut gue yang Sulit ketika problem solving Itu kalau kita panik gitu Misalnya Kita ada deadline gitu ya Misalnya kita Dikasih requirement Sama customer Requirementnya abstrak gitu Terus pas kita Coba pretty lean gitu Udah kan ketemu nih Requirement Terus Cek sama customer Mereka oke Tapi In the middle Misalnya mereka bilang Oh sorry Kayaknya berubah deh Ini kita Terus Problemnya jadi beda gitu kan Kadang panik gitu Wah Tapi deadline udah mau dekat nih Mbak Mas Gak bisa mikir Jadi itu si maintain Level headed Terus Sama punya Ini si Management yang Backing up kita Itu tuh penting Menurut gue juga Di saat-saat yang kayak gitu Karena kadang ada juga ya Manager yang Yang mereka Yaudah apa yang mau Customer kita Kan kayak kita Customer It's always number one Tapi kita juga gak mau kan Terinjak-injak oleh customer gitu Kita jadi Wah kerja 72 jam Kita juga gak mau kayak gitu kan Yang manusiawi lah Yang wajar-wajar aja gitu Ya Untuk Untuk menghindari Yang kayak gitu Yang kita ter Apa ya Trampled lah gitu Istilahnya Supaya kita gak tertindas Ya kita butuh Backing and management gitu Karena kita sebagai engineer ya Apa sih yang bisa kita lakukan gitu Kan manager kita yang Backing gitu Paling kuat I see Wah seru banget Jadi Terbuka kesempatan Sebenernya Buat temen-temen Yang juga pengen Bisa gak sih Orang dari Indonesia Apply ke tempat lu gitu Buat kerja di data Bisa aja sih Tapi tergantung timnya lagi Kadang mereka Mereka gak ada masalah Sama nationality Atau gimana Tapi kadang mereka Kalau misalnya kita pernah Kayak Sekolah di Amerik gitu Itu mereka Pasti Ini sih Akan memperlakukan kita Kayak Ya like citizen gitu Gak ada perbedaan Cuma kalau misalnya Dari Indonesia Kadang mereka mikir gitu Karena dulu Aku pernah Ada kandidat Yang dia dari negara lain Gak pernah sekolah di Amerik Emang dia Pure dari negara itu Terus daftar ke IE Terus kata Apa Bosku kayak Mikir Tapi apa ya Kita kan gak tau ya Sekolahnya kayak apa Gak ada referensi Gak apa Jadi kita gak tau nih Kayak blind lah gitu Jadi kalau At least kita ada referensi yang Kuat Yang bisa membacking kita Itu bisa jadi satu Daya Daya dorong lah ya gitu Supaya meyakinkan Si hiring managernya itu Karena emang ya Ya Fair sih sebenernya kan gitu Kenapa gue Karena banyak kan Resume yang masuk ke HR gitu Kan mereka harus Ngescreen gitu Jadi ya Kalau gak ada referensi Mereka juga Apa nih Alasan gue untuk Menjustifikasi mereka masuk Ya tapi Selalu ada Banyak jalan kan Menuju Roma gitu Kalau kita berusaha terus ya Asik Oke deh Sas ini kita udah mau Habis waktunya Udah hampir sejam Kita ngobrol-ngobrol Kan biasa nih Kalau ngobrol sama Saski Ini pasti panjang nih Oke buat penutup Saski Yang dengerin kan Rata-rata biasanya Mereka yang game developer Yang baru Atau misalkan Baru masuk Masuk ke industri game Gitu kan Dari pengalaman lu Dulu mungkin dari kuliah Sampai lu sekarang Kerja di industri game Walaupun gak bikin Gamenya Dari sisi supportnya Gitu ya Kalau lu misalnya Bisa memberikan mereka Satu tips gitu kan Kira-kira Dari pelajaran hidup lu Selama tujuh tahun Enam tahun Di industri game ini Apa sih yang lu bisa Berikan buat teman-teman Jangan panik Kalau requirement berubah Itu sih Jangan panik Selalu dokumentasi Misal Hal-hal sekecil apapun Kita tertulis lah gitu ya Ada buktinya Itu kita selalu bisa jadi Backingan buat kita Terus apalagi ya Akrap-akrap lah Dengan manager Supaya kita Dapat backingan banyak Gitu Tapi itu sih Yang nomor satu Sabar ya gitu Terus kerja keras sih ya Kerja keras tuh Gak pernah bohong Menurut gue Pokoknya Kadang kan gue juga Kadang suka apa Duh Ngapain sih gue kerja Sampai jam Sembilan malam gini Tapi ya Kadang tuh gak bisa tidur Gue kalau gak Masih kebayang-bayang gitu Apa ya Itu sih ya Perseverance kali ya Motot gitu Tapi ya Jangan lupa Sewajarnya aja Gitu Balan Sabar Perseverance Pokoknya sabar itu juga Penting sih ya Trust the process lah gitu Jangan Jangan buru-buru Dan sabar itu pasti Pasti kita improve lah Sering dengan waktu Misal sekarang kayak Wah kayaknya aku gak Gak ini deh gitu Terus coba terus Pasti akhirnya improve gitu Itu ada pengapa pribadi aku sih Dan ya Gue sih saksi Saksi hidupnya Yang liat Dari jaman Daman dulu Sampai sekarang gitu ya Satu sosok yang sangat Ambisius Dan bekerja keras gitu ya Dalam segala hal Oke Sas Thank you banget Atas waktunya Ngobrol-ngobrolnya Thank you Sering pengalaman dari Kerja di EA Di tim data Semoga teman-teman juga bisa Dapat wawasan baru ya Tentang Oh ternyata Di kerja di industri game itu Gak selamanya Kalau ngomongin engineer Gak selamanya harus bikin game Ini ada ternyata divisi lain Yang sama pentingnya nih Untuk bisnisnya Gamenya gitu-gitu Oke Paling itu aja teman-teman Semoga saya kali ini Bisa memberikan teman-teman Keberanian Dan keyakinan untuk Fresh start Memulai untuk menjadi game developer Saya Adam Adisa Seminta undur diri Keep playing games Start making games Thank you Saski Bye-bye Thank you Adam Dadah